Aku tak bisa pindah Pindah ke lain hati Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Sering saya mendapat Sering saya mendapat komentar Jadi ini yang ini okeh Rosok liwat mas Ini yuk rata keke Aku ngeteniko yuk Bagaimana cara menarik pelanggan Bagaimana pula cara mengawetkan pelanggan kita Simak video ini sampai selesai ya Tips yang pertama di dalam mengawetkan pelanggan kita Adalah jujur di dalam kata-kata Di dalam melayani pelanggan kita pada saat kita mengambil rosok itu Kita harus menjaga kejujuran kita Jangan bicara mencela-mencele Ojo kakean umuk Ojo kakean unduk Jadi huyon itu boleh saja Tapi kita harus tetap menjaga kejujuran kita di dalam berbicara Kemudian jujur di dalam timbangan Kalau perlu kita membuatkan nota sederhana Supaya pelanggan kita itu tahu Oh bobotnya semene Regannya semene Kemudian di dalam melakukan pembayaran Kita harus beres Tidak berbelit-belit Berarti timbang Yowes dibayar Orasa ditunda-tunda Misalnya kita mengambil rosok di tempat orang Kemudian ditimbang di rumah Itu yuk harus dicatat Terus dikasihkan uangnya dengan segera Jangan ditunda-tunda Kemudian pelayanan yang baik Bagaimanakah kriteria pelayanan yang baik Yaitu cepat tanggap Pada saat kita itu mendapatkan panggilan rosok Jadi begitu kita dipanggil Mas rosok kuji kuen Kita harus juga segera untuk mengambil rosok Tidak menunda-nunda Kemudian tutur kata yang sopan Itu juga termasuk pelayanan yang baik Kita jangan omongan yang tidak sopan Misuh atau sebagainya Mengelek-elek Rosokan itu jangan Rosokan ini Regetannya yowes disinggirkan Ini barang sesuatu Ini batangnya tikus Yowes ben Singgirkan Ini enak tumbuhamoh Yowes disinggirkan Ini buatan payu Kemudian termasuk pelayanan yang baik juga adalah Pada saat kita menimbang Yow hendaklah kita menimbang dengan seksama Oh ini kardus limang kilo ya tak deweke Wesi ya tak deweke Enak munium sekilo ya tak deweke Itu pelanggan itu akan suka Tidak akan berpindah ke lain hati Aku tak bisa pindah Pindah ke lain hati Jadi pada saat kita mengambil rosok itu kita memberikan pelayanan yang baik Tidak memberi rosok secara umbruan Wesi pokoknya tak edit semini itu tidak Pelanggan akan lebih suka Bila rosoknya dihargai Oh ini tak sendirikan Oh ini tak sendirikan Oh ini tak sendirikan Jadi pelanggan itu akan suka Dan tidak akan pindah ke lain hati Kemudian termasuk juga pelayanan yang baik adalah Pada saat kita jadwal rutin Itu kita harus konsisten dengan jadwal kita Misalnya kita keliling seminggu pisang Noporong minggu pisang Di suatu tempat atau di suatu kampung itu Kita harus menjaga konsistensi Karena pelanggan mungkin sedang menunggu kita Oh mas senen kaya ngkau liwat Oh mas selosok kaya liwat Oh mas kemis Mas jumat kaya liwat Bahkan karena konsistennya saya keliling rosok itu Saya sampai dijuluki Oh mas kemis liwat Oh mas jumat liwat Oh mas senenan liwat Itu sampai saya terkenal dengan sebutan seperti itu Terus termasuk tips atau trik mengawetkan pelanggan lagi adalah Kita harus dremba Atau tidak ikrek apa-apa mau Plastik ya mau Duplek ya mau Terus botol kaca ya mau Jadi pelanggan itu akan suka Oh mas kaya dremba Tidak ikrek Tidak rewel Jadi pelanggan akan Awet kepada kita Kemudian tidak kalah penting juga adalah Harga yang bersaing Jadi kita memberikan Harga kepada pelanggan itu Harga yang pantas Harga yang wajar Jangan mengambil Untung yang terlalu banyak Misalnya kita bisa jual 2 ribu Ya paling membeli ya 1.500 Menuhai Atau membeli 1.000 Mesake Yang duit barang Jadi ambil untungnya ya 20-25% Ya sepatutlah Nih Orang keliling ke kampung-kampung Terus Kalau harga Naik ya naik Kalau turun Yang turun Kita jelaskan dengan baik Jadi otomatis Kita memberikan pelanggan itu Naik ya naik Turun ya turun Misal kita mengambil untung 300 per kilo Ya wis Konsisten 300 per kilo Nukai terus Jadi pelanggan itu Tidak akan berpindah Kelain hati Kalau kita sudah Terbiasa Harga otomatis Seperti itu Maka pemilik barang itu Bahkan Tidak begitu Memperhatikan harga Wis Sak-sak emas Yang penting payu Yang penting goni resik Karena begitu Percayanya kepada kita Sehingga tidak begitu Memasalahkan Tentang harga Tetapi kita Ya juga tidak Memanfaatkan Semena-mena Dalam penerapan harga Nui ya tidak Terus Misal kita punya Anak buah Atau bakul Yang lebih kecil Kita juga perlu Memberikan update Harga kepada Pelanggan kita Atau bakul Kita Atau anak buah Kita itu Misal lewat SMS Atau WA Seperti Contoh Berikut ini Nah Begitulah Contoh harga Yang saya berikan Kepada pelanggan Melalui SMS Atau WA Jadi Pelanggan kita itu Bisa tahu Perkembangan harga kita Harga beli kita itu Saat ini Berapa Sehingga Dia juga Tidak buta harga Bahkan Kalau sampai Dia lebih tahu Harga dari orang lain Maka Itu bisa menyebabkan Dia pindah Kelain hati Kemudian Tips yang terakhir Adalah Kalau perlu Berikan reward Atau hadiah Paling tidak Setahun sekali Misalnya Kaos Sarung Baju koko Daster Reward Atau hadiah Buat Pelanggan kita Supaya Lebih bersemangat Atau untuk Sekedar Hadiah Kecil-kecilan Contohnya Ya Kaos Ini Dian RS Recycle Zon Mantap Oke Sekian Teman-teman Demikian Tips Cara Mengawetkan Pelanggan Cara Menarik Pelanggan Supaya Tetap Memberikan Barangnya Kepada Kita Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax